Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Pengamatan kami meliputi waktu yang diperlukan untuk setiap langkah yang dilakukan oleh nasabah untuk melakukan transaksi Pengamatan pada orang pertama adalah orang yang melakukan penarikan tunai Waktu yang dibutuhkan untuk mengantre adalah 0 detik karena dia adalah orang pertama Memasuki ruang ATM memerlukan waktu 5,25 detik Memasukkan kartu ATM membutuhkan waktu 7,5 detik Menginput pin ke dalam ATM memerlukan waktu 4,18 detik Menginput data penarikan membutuhkan waktu 24,12 detik Menginput data transfer tidak ada karena dia melakukan penarikan tunai Mengambil uang membutuhkan waktu 3,15 detik Memverifikasi data transfer tidak ada Menunggu kartu ATM keluar memerlukan waktu 6,15 detik Keluar uang ATM memerlukan waktu 5,30 detik Total waktu yang dibutuhkan oleh orang pertama adalah 56 detik Lalu, orang kedua memerlukan waktu mengantre yaitu sepanjang orang pertama melakukan transaksi yaitu 56 detik Masuk ruang ATM memerlukan waktu 7,15 detik Memasukkan kartu ATM memerlukan waktu 6,15 detik Menginput pin ke dalam ATM memerlukan waktu 7,14 detik Menginput data penarikan memerlukan waktu 26,16 detik Menginput data transfer tidak ada karena dia melakukan penarikan tunai Mengambil uang memerlukan waktu 2,47 detik Memverifikasi data transfer memerlukan waktu 0 detik Menunggu kartu ATM keluar memerlukan waktu 6,24 detik Keluar uang ATM memerlukan waktu 5,38 detik Lalu, orang ketiga melakukan transaksi transfer Untuk mengantre memerlukan waktu 1,1,49 detik Untuk masuk ruang ATM memerlukan waktu 7,05 detik Untuk memasukkan kartu ATM memerlukan waktu 8,32 detik Menginput pin memerlukan waktu 4,49 detik Menginput data penarikan tidak ada karena dia melakukan transfer Menginput data transfer memerlukan waktu 24,12 detik Mengambil uang tidak ada Menverifikasi data transfer memerlukan waktu 3,10 detik Menunggu kartu ATM keluar memerlukan waktu 7,15 detik Keluar uang ATM memerlukan waktu 6,20 detik Lalu, total waktu yang dibutuhkan ketiga orang tersebut Untuk melakukan transaksi adalah 2,59,12 detik Data tersebut adalah data yang diambil Hanya dari satu ATM Padahal masih banyak ATM lain yang menganggur tidak digunakan Hal tersebut menandakan bahwa Pengguna bank saat ini lebih terpusat Pada satu bank saja Bayangkan jika seluruh ATM bisa digunakan Mungkin tidak ada antrian lagi di depan pintu ATM Dari hasil pengamatan kami Maka kami berpikir untuk menemukan solusi Bagi masalah yang terdapat pada ATM tersebut Solusi yang pertama adalah Menambah unit ATM Dan membedakannya per transaksi Contoh dengan membedakan ATM penarikan tunai Dan ATM transfer Solusi yang kedua adalah Dengan mengubah format ATM Yang hanya satu ATM adalah satu bank Menjadi ATM bersama Jadi, nasabah bisa bebas melakukan transaksi Di ATM manapun Solusi yang ketiga adalah Dengan menambah kenyamanan bagi pengunjung Yaitu dengan menambah fasilitas kursi Bagi pengunjung yang sedang mengantri Sekian pengamatan yang kami lakukan Pada SPPU Pabelan Semoga bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax